hai oke guys selanjutnya kita akan mereview Samsung j3 ya minus LCD juga touchscreen yang ini udah saya review j5 ini j3 2016 ini 2015 j5 ya ini dulu saya membeli second dengan kondisi kayak gini touchscreennya tadinya sebelumnya normal lama tak dipakai tiba-tiba nggak bisa bisa disentuh ya ini saya beli di harga 320.000 sekitar tahun 2018-19 lah udah lama ya 310.000 mahal Hai sekarang udah larinya ini harga gemblink ya LCD masih oke ini nanti kita kedepannya kita akan ganti ini saya carikan ke kaca layar touchscreennya ya jadi ini enggak bisa kesentuh dan itu isinya anda soketnya entah memang LCD nya jalurnya udah putus ya soalnya sebelumnya waktu saya beli dia masih bisa disentuh gitu kan Hai dan untuk kasus baterai ini PNP ya jadi plug and play j2 prime j3 j5 ya sekilas tipe ini ini sama baterainya sama dia bisa masuk semua ya untuk perakitan-perakitan tempat-tempat baterai kartu dan mikro ya sinyal hampir sama untuk baterainya sama tapi untuk area mesinnya itu berbeda ya Hai jadi nanti kita akan membuat tutorial cara membongkarnya ya Hai mengganti LCD dan kita akan mengecek beberapa komponen-komponen LCD nya apakah soketnya sama apakah bisa dipasang atau tidak ya seperti halnya dengan Samsung S7 EJ saya kanibal-kanibal ada yang cocok ya dia menyala seri dokomo dan seri Sen ya di nanti kita buatkan eksperimen biar temen-temen tidak penasaran ya makanya silahkan di subscribe ikuti channel yang hari kita belajar bersama membahas bersama jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah siapa tahu saya bisa memberi solusi saran untuk sahabat semua ya Oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya karena LCD nya kita harus memesan dan ini harus proses pembongkaran ya